luna maya jelaskan hubungannya dengan herjunot alis sebatas pertemanan aktris dan juga model tanah air yaitu luna maya menjelaskan hubungannya dengan aktor herjunot alis setelah keduanya sering dijodohkan hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube Melanie Ricardo dalam video itu terlihat Melanie Ricardo sedang mewawancarai luna maya dari rumah mereka masing-masing keduanya berinteraksi melalui video call karena masih di dalam situasi pandemi Corona Melanie Ricardo pada kesempatan itu mencoba meminta penjelasan pada luna maya soal hubungannya dengan herjunot Ali karena beberapa waktu lalu video wawancara luna maya dengan herjunot tembus satu juda penonton hingga akhirnya belakangan ini luna maya sering dijodohkan dengan herjunot kemudian luna maya menyebutkan sampai saat ini tidak ada hubungan yang sedang terjalin dengan herjunot ia mengaku herjunot hanya sebatas teman seperti bintang tamu untuk di video YouTube nya Luna maya merasa herjunot merupakan sosok teman yang baik seperti yang lain Luna maya menceritakan sudah mengenal herjunot sejak tahun 2017 lalu saat itu luna maya menyebutkan sedang memiliki pasangan yakni reno barak begitu pula dengan junot yang masih berpacaran dengan Tajana Sapirah meski demikian keduanya harus saling mengenal satu sama lain sebelum memainkan peran masing-masing tak hanya itu saja Luna maya juga mengaku butuh pergi berdua dengan Junot kala itu dan juga berbagai cara lainnya yang mampu menumbuhkan ikatan diantara mereka hingga akhirnya baik Luna maya dan Junot dapat mengenal satu sama lain kemudian berhasil memainkan peran masing-masing dalam film tersebut Luna maya mengaku hubungan dengan Junot masih sama dari sebelumnya tidak ada yang berbeda atau berubah antara Luna maya dengan Junot Luna maya pun memaklumi ketika banyak orang yang menjodohkan dirinya dengan Junot pasalnya baik Luna maya maupun Junot kini tengah menjoblo atau tidak memiliki pasangan nah bagaimana menurut kalian jangan lupa like comment dan subscribe